Masukkan kencur Ini saya mau memblender ya Ini masukkan bawang merah Lalu bawang putih Lalu cabai Dicampur cabai merah Terus sedikit air ya Kemudian kita blender Nah ini sudah selesai Kemudian panaskan wajan Di atas kompor Tuangkan sedikit minyak Nah kalau minyaknya sudah panas Kita masukkan Hasil blenderan tadi Saya masukkan Diaduk-aduk-aduk Kalau sudah tercium Bau harum Boleh dimasukkan air Nah ini airnya Ditinggi sampai mendidih ya Kalau sudah mendidih Nah saya kan mau masak telur Ini saya kasih Garam dulu Satu sendok Kecil ya Lalu peningkat rasa Terutama mau pakai apa Rauhiko masak boleh Secukupnya Nah kalau sudah Baru ditambahkan telurnya Kedalam Wajan yang Sudah mendidih ini ya Saya mau masak telur Malam-malam nih guys Nah kayak gini Ditunggu Sampai benar-benar matang ya Kayak masak mie aja Ini bedanya Nggak ada mie nya ya Ini dibalik Kalau sekiranya Sudah matang Ini lima aja Cukup buat orang di rumah ya Nah kalau sudah Boleh ditambahkan sayurnya Kalau kalian Sayuran Saya tambahkan sayur Oke Biar ada Itu-itu nya ya Nah Dimasak Sampai matang Nah kalau sudah Boleh dibutin Rasanya gimana ya Ini sepertinya Udah matang ini Kelurnya ya Nah ini saya cicipin Nah ini menurut saya Pas ya Kalian boleh Menambahkan gula pasir Kalau kalian mau Nah ini terakhir Saya kasih daun bawang Selesai deh Nah ini saya Matikan kompornya Ini Makan malam Untuk hari ini Orang di rumah ya Seadanya aja Ini pasti rasanya enak Karena ada kencurnya Saya suka sekali Dengan kencur Terima kasih Sudah menonton video saya